Intro Nilai tukar rupiah hari ini bergerak terus melemah, bahkan sempat menyentuh level 15.200 lebih per dolar Amerika Serikat. Lagi-lagi pelemahan terdampak oleh merebaknya virus corona COVID-19. Nilai tukar rupiah atau kurs rupiah terus tertekan pada perdagangan hari ini. Bila sebelumnya rupiah dibuka menguat, namun belakangan rupiah justru mencapai level terendah. Dan bahkan sudah menembus batas psikologis 15.000 rupiah per dolar Amerika Serikat. Analis MNC Sekuritas Rudi Kurniawan menegaskan jika rupiah pada pakan ini masih akan tertekan, ditanya memprediksi rupiah akan tembus di angka 15.200 lebih per dolar Amerika Serikat dalam beberapa hari ke depan. Sementara itu, tekanan terhadap rupiah memang banyak dipengaruhi oleh asing yang sejak awal tahun sudah mencatatkan aksi jual bersih hingga 7 triliun rupiah. Untuk itu, analis MNC Sekuritas mengimbau pemerintah untuk serius menangani wabah virus corona. Saat ini cukup tinggi ya, 14.000 something ya, itu memang disebabkan kapital outflow yang cukup tinggi, di mana memang kapital outflow kita bisa mencapai 7 triliun untuk di hari ini ya. Kalau kita lihat itu disebabkan memang adanya kekhawatiran dari ekonomi Indonesia tidak terlalu bagus. Memang itu kejadian hampir seluruh dunia sendiri saat ini. Jadi wajar sekali kalau dikatakan rupiah kita melebar ya. Aksi cepat tanggap pemerintah dalam menangani deteksi positif corona sangat berpengaruh pada kepercayaan investor dan akan berpengaruh pula pada nilai tukar rupiah terhadap dolar. Para analis optimis, kurs rupiah akan kembali mengkuat seiring dengan stabilnya fundamental ekonomi Indonesia. Dari Jakarta, Rizkayu, Steven Antoni, IDX Channel. Pemirsa berikut grafis pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika dari 9 Maret hingga 17 Maret 2020. Ya, pada 9 Maret, rupiah berada di level 14.392 per dolar Amerika. Lalu 10 Maret, rupiah berada di level 14.346 per dolar Amerika. 11 Maret, rupiah berada di level 14.352 per dolar Amerika. Lalu 12 Maret, rupiah berada di level 14.521 per dolar Amerika. 13 Maret, rupiah berada di level 14.770 per dolar Amerika. Kemarin 16 Maret, rupiah berada di level 14.925 per dolar Amerika. Lalu per hari ini, 17 Maret hingga pukul 12 siang, rupiah berada di level 15.060 per dolar Amerika Serikat.